Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 34 Yosya, Raja Yehuda Yosya berumur delapan tahun ketika diangkat menjadi raja. Ia menjadi raja selama 31 tahun di Yerusalem. Cara hidupnya berkenan pada Tuhan. Dia selalu melakukan yang benar seperti yang dilakukan Daud, nenek moyangnya. Yosya tidak pernah mengubah cara hidupnya. Pada tahun ke-8 masa pemerintahan Yosya sebagai raja, ia mulai mengikuti Allah yang diikuti nenek moyangnya, Daud. Ia masih muda ketika mulai taat kepada Allah. Pada tahun ke-12 pemerintahannya, dia memusnahkan tempat-tempat tinggi, tiang-tiang asyairah dan berhala yang dipahat dan patung yang dicetak dalam tuangan dari Yehuda dan Yerusalem. Orang menghancurkan misbah-misbah bagi Dewa Baal. Mereka melakukannya di hadapan Yosya. Kemudian memecahkan pedupaan yang menjulang tinggi di atasnya. Ia menghancurkan berhala-berhala yang dipahat dan yang dicetak dalam tuangan. Dia menghancurkan berhala-berhala itu menjadi serpihan dan menaburkannya ke atas kuburan orang yang menyembah Dewa Baal. Yosya juga membakar tulang imam-imam yang melayani Dewa Baal di atas misbah-misbah. Begitulah caranya menghancurkan berhala-berhala dan penyembahannya dari Yehuda dan Yerusalem. Yosya melakukan hal yang sama di kota Manashe, Efraim, Simeon, dan sepanjang jalan ke Naftali. Ia juga melakukannya terhadap puing-puing yang ada di sekitar kota-kota itu. Yosya memusnahkan semua misbah dan tiang Asherah. Ia membinasakan berhala-berhala berkeping-keping. Ia meruntuhkan semua pedupaan yang dipakai untuk menyembah Baal di seluruh negeri Israel. Kemudian, dia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18, Yosya memerintah sebagai Raja Yehuda. Dia mengutus Safan, Maaseah, dan Yoah untuk membangun kembali dan memperbaiki baik Allahnya. Ayah Safan bernama Azaliah. Maaseah adalah pemimpin kota. Dan ayah Yoah bernama Yoahan. Yoahlah yang menuliskan yang telah terjadi. Yosya memerintahkan agar baik Tuhan diperbaiki sehingga ia dapat membuat suku besar Yehuda dan baik Tuhan bersih. Mereka datang kepada Hilkiah imam agung itu. Mereka memberi uang kepadanya untuk baik Allah. Orang Lewi yang menjaga gerbang mengumpulkan uang dari orang Manasheh, Efraim, dan semua orang Israel yang telah pergi. Mereka juga mengumpulkan uang dari seluruh Yehuda, Benyamin, dan semua orang yang tinggal di Yerusalem. Kemudian orang Lewi membayar pengawas pekerjaan di baik Tuhan. Dan para pengawas itu membayar para pekerja yang memperbaiki baik Tuhan. Mereka memberikan uang kepada tukang kayu dan tukang bangunan untuk membeli batu-batu besar yang telah dipecahkan dan membeli kayu. Kayu-kayu itu dipakai untuk membangun kembali bangunan dan membuat balok-baloknya. Raja-raja Yehuda sebelumnya tidak memelihara bangunan rumah Tuhan itu. Bangunan itu menjadi tua dan runtuh. Para pekerja bekerja dengan setia. Pengawas mereka ialah Yahad dan Obaja, orang Lewi, keturunan Merari. Pengawas yang lain adalah Zakaria dan Mesulam, keturunan Gehad. Orang Lewi yang ahli memainkan musik juga mengawasi para pekerja dan pekerja terambil. Beberapa dari orang Lewi diangkat sebagai sekretaris, pegawai, dan penjaga pintu gerbang. Kitab Taurat ditemukan. Orang Lewi mengambil uang yang ada di baik Tuhan. Pada saat itu, Nabi Hilkiah menemukan Kitab Taurat Tuhan yang diberikan melalui Musa. Hilkiah berkata kepada Safan, sekretaris itu, Aku menemukan Kitab Taurat dalam rumah Tuhan. Hilkiah memberikan buku itu kepada Safan. Safan membawanya kepada Raja Yosia. Safan melapor kepada Raja. Hamba-hamba mau melakukan semua yang engkau katakan kepada mereka untuk dilakukan. Mereka mengambil uang yang ada di baik Tuhan dan membayar para pengawas dan pekerja. Kemudian Safan berkata kepada Raja Yosia, Hilkiah, Nabi itu, memberikan buku ini kepadaku. Kemudian Safan membaca buku itu di hadapan Raja. Ketika Raja Yosia mendengar kata-kata dari hukum yang sedang dibaca itu, Ia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian Raja memberikan perintah kepada Hilkiah, Ahikam, anak Safan, Abdon, anak Miha, sekretaris Safan, dan Asaya, hambanya. Raja mengatakan, Pergilah, tanya kepada Tuhan demi aku dan demi semua orang yang tinggal di Israel dan di Yehuda. Tanyakan tentang perkataan yang terdapat di dalam buku yang ditemukan itu. Tuhan sangat marah kepada kita karena nenekmu yang kita tidak menaati perkataan Tuhan. Mereka tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam buku itu. Hilkiah dan hamba-hamba Raja pergi kepada Nabi Ahuldah. Huldah, ialah istri Salum. Salum, anak Tohat. Tohat, anak Hasra, seorang yang mengurus pakaian Raja. Huldah tinggal dekat Yerusalem. Hilkiah dan hamba Raja memberitahu kepada Huldah yang telah terjadi. Kemudian Huldah berkata kepada mereka, Tuhan Allah Israel mengatakan, Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu menemui aku. Tuhan berkata, Aku akan membawa bencana ke tempat ini dan juga orang yang tinggal di sini. Itulah bencana yang disebutkan dalam kitab yang telah dibaca Raja Yehuda. Orang Yehuda telah menjauh dari aku dan membakar kemenyan untuk dewa-dewa lain yang membangkitkan amarahku. Mereka membuat banyak patung. Karena itulah aku menunjukkan marahku terhadap tempat ini. Marahku seperti api yang tidak dapat dipadamkan. Katakan kepada Raja Yosiah dari Yehuda, Supaya ia menyuruh engkau bertanya kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Israel tentang perkataan yang kau dengar. Yosiah, engkau menyesal dan engkau merendahkan dirimu, Mengoyakkan pakaianmu. Engkau menangis di hadapanku. Jadi, karena engkau lembut hati, Kamu akan mati dan bergabung bersama nenek moyangmu. Engkau pergi ke kubur dengan damai. Engkau tidak akan melihat bencana yang ku bawa ke tempat itu dan kepada orang yang tinggal di situ. Hilkiah dan para hamba raja membawa pesan itu kepada Raja Yosiah. Kemudian, Raja Yosiah memanggil semua tua-tua di Yehuda dan Yerusalem untuk datang dan bertemu dengan dia. Raja pergi ke baik Tuhan. Semua orang Yehuda, orang yang tinggal di Yerusalem, Para imam, orang lewi, dan semua orang, Baik orang penting maupun yang tidak penting, Pergi bersama Yosiah. Yosiah membacakan bagi mereka semua perkataan yang tertulis dalam kitab Taurat yang telah ditemukan dalam baik Tuhan. Kemudian, Raja berdiri di tempatnya. Ia membuat perjanjian dengan Tuhan. Dia berjanji mengikuti Tuhan dan menaati perintah Tuhan, hukum, dan peraturan. Dia berjanji menaati dengan seluruh hati dan jiwa. Ia berjanji menaati perkataan dalam perjanjian yang tertulis dalam buku itu. Kemudian, Yosiah membuat seluruh orang yang ada di Yerusalem dan Benyamin berjanji menerima perjanjian itu. Orang Yerusalem menaati perjanjian Allah. Allah yang ditaati nenek moyangnya. Orang Israel mempunyai berhala dari berbagai negeri. Tetapi Yosiah memusnahkan semua berhala itu. Ia menjadikan semua orang Israel melayani Tuhan, Allah mereka. Dan selama Yosiah hidup, mereka terus melayani Tuhan, Allah nenek moyang mereka.